S.B.O. News, update dan faktual Selamat malam Permisah S.B.O. yang kami senangi Malam ini adalah penting sekali temanya Yaitu tentang menjadi satu sanksi ketika seorang istri TNI Ketika ada hubungannya dengan mengolong dan sebagainya Namun demikian malam ini saya mengganti posisi selaku Yos maupun Narsumber Kebetulan ini saudari Agnes Santoso agak sakit batuk Sehingga tidak bisa bersama saya Tapi tidak apa-apa lain kali nanti sama Nah oleh karena itu apa arti IT? IT itu ada undang-undang 11 tahun 2008 Tapi sudah diganti dengan adanya di perbaru ini 19 tahun 2016 Ada pasal 27 dan 28 Nah kemudian kita bicara TNI Kalau kita bicara tentang TNI Dia sebagai salah satu istri TNI Berarti undang-undangnya lain Yaitu undang-undang 25 tahun 2014 Apa arti disiplin militer? Apa arti disiplin TNI? Yaitu pasal 7, pasal 8 Tapi namun demikian Hati-hati Ketika menjadi istri seorang TNI Kalau istrinya salah Maka suaminya juga kena Kena ini bagian dari disiplin Namun demikian ketika asas hukum Asas hukum itu adalah Setiap orang yang melakukan tindak pidana itu Tidak bisa diwakili Namun demikian ketika ada suatu Pembanding Undang-undang 25 tahun 2014 Undang-undang IT Tapi bagaimana Seorang istri Tapi suaminya juga kena sanksi Contohnya Ada suatu dandim Ketika istrinya Menyampaikan Mengolok-ngolok Pada hubungannya dengan IT Pasal ujar kebencian Atau penyemaran Maka yang kena Posisi istri kena persoalan pidana umum Tapi suami tetap meliter Yaitu tentang disiplin meliter Maka ini ancamannya adalah sanksi ringan Oleh karena ini pernah saya coba Kembali ke reverse kembali Pada masa lalu Ketika seorang Istri Suaminya Ada sesuatu yang berhubungan dengan lesing Tetapi istrinya kena Tapi suaminya juga Menjadi salah satu Berhubungan dengan liter Nah oleh kena itu Hal ini Harus paham Maka dengan demikian Kami coba pada waktu itu Kami Salah satu Ngajukan gugatan pra-peradilan Terhadap panglima Terhadap pangeratim Terhadap Danpus pomal Terhadap Kasal Bar Sampai ke Danpomal Kenapa? Kena di dalam persoalan Harus dilihat kaji Bahwa TNI itu Komando Jadi Jujur saya tetap Ini Kalau gak salah 5 tahun 6 tahun yang lalu Maka saya Beri penjelasan Kenapa demikian Sehingga saya Mengajukan pra Terhadap Danpus pomal Danpomal Dan seterusnya Sampai Garis Komando Namun demikian Salah benar ini adalah Memberikan suatu Penterang Memberikan suatu Edukasi Bagi Bayi TNI Namun demikian Kan terulang kembali Bahwa Seorang istri Yang melakukan tindak bidana Seorang suami Kena Nah ini Saya melihat bahwa Apa yang disampaikan adalah Tentang Disipin militer Disipin TNI Yaitu Harus Harus Mematuhi Ini Negetahkan HP Atau WA Atau digital Atau Facebook Instagram Dan sebagainya Ini masuk dunia IT Jadi ini Perkembangan dari Produksi Tentang Berhubungan Dengan program Nah, kita sebetulnya, apa yang menjadi korelasinya? Seharusnya, kalau ini berjalan, maka penting sekali Indonesia ini pendidikan harus settle. Jadi jangan sampai terkena sanksi. Kenapa? Dikarenakan asas fiksi. Kalau asas fiksi itu adalah semua orang ketika melanggar hukum, ketika bertentangan dan hukum, kena, tidak pandang bulu, baik itu orang enggak sekolah, maupun orang kelas tinggi, itu hati-hati. Maka sekarang persoalannya harus hati-hati. Apakah kita itu, kalau dulu sih saya sampaikan, maka saya berkali-kali, jangan coba-coba menjahili, mencubit, dan sebagainya dalam arti hubungannya dengan HP ini. Berarti apa? Berarti ketika ada sesuatu yang berhubungan dengan IT, baik ibu-ibu, berarti saya, kepahaman saya, saya masih harus berkali-kali memberikan sosialisasi terhadap IT. Karena dunia IT ini berat sekali. Namun demikian, baik pemirsa di rumah, tapi kalau pemirsa di studi ini saya yakin sudah apa, sudah tahu. Maka jangan lupa lah, kalau hari Senin, jam 8 sampai 9, Senin ini, 9 malam, 8 malam, melihat saya, melihat pengasuh tentang dialog hukum bersama bawa saya, maka orang itu akan tahu. Kalau tahu, dia enggak akan melanggar. Kenapa? Karena sudah tahu hukum. Nah, ini hanyalah sebetulnya, ini hanya main-main, atau coba-coba antar iseng. Kita enggak bisa bedakan antar iseng, main-main, atau memang ada niat, ada offset, ada mentrea, ada dolos. Tapi ini hati-hati, jangan sekali-sekali. Lebih baik ketika kalau sesuatu kita enggak berkenan, delete, hapus. Itu. Saya saran ini, kepada semua saja, jangan mengolok-ngolok. Kalau dulu sih, ngolok-ngolok lewat tetangga, ngolok, hanya omong-omong, dan sebagainya. Itu susah untuk menyerat tentang penyemgaran, tentang ujaran kebencian, atau petan-petan, atau begini, susah. Tapi sekarang, jangan coba-coba main handphone ketika, enggak suka, enggak senang, dan dendam. Itu jangan. Hapus segala sesuatu. Lebih baik, ngomong di depan. Itulah namanya Surabaya. Surabaya begitu. Enggak boleh ngerasainya di belakang, enggak boleh. Kalau memang enggak berkenan, langsung tegur. Kalau enggak berkenan, langsung ngomong. Inilah. Maka dengan demikian, penting sekali, kita memahami arti undang-undang IT ini. Dan di samping itu, kalau kita istri dari TNI, TNI itu ada sesuatu, TNI Angkatan Laut, TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Darah. Nah, ini berbahaya sekali. Kasian karirnya suaminya. Seorang istri, kena masalah, suami terserah juga. Ini adalah merupakan suatu disiplin bagi TNI. Jadi, arti disiplin itu, tidak boleh melanggar peraturan penduang-undangan. Peraturan penduang-undangan, macam-macam, sudah luas. Itulah. Saya kira, untuk ini, perlu kita memahami. Arti tentang IT. Jadi, kenapa? Sanksi dan jeratan pasal IT, istri anggota TNI, ini suaminya bisa kena. Kenapa? Apa yang saya sampaikan, pada waktu itu, saya, loh, kok ini sipil kok bisa? Keterjerilat. Padahal, kalau meliten, undang-undangnya meliten, gak bisa. Tetapi, sipil itu juga terbawa, ke suatu militer. Maka, makanya militer ini, tahu, kalau salah langkah, ketika seorang lawyer, ngajukan pra, menjadi suatu persoalan. Persoalan apa? Sehingga sekarang, mungkin dikarenakan ada suatu persoalan, yang dulu saya uji, dengan adanya, nge-pra, suatu persoalan militer. Dikarenakan apa? Loh, ini sipil kok bisa ditarik dengan militer. Berarti apa? Berarti harus membeda, antara undang-undang militer, dan undang-undang sipil lain. Kalau sipil, kena undang-undang sipil. Hubungannya dengan, apa yang menjadi undang-undang sipil? Tidak bisa militer. Maka, dengan demikian, hati-hati juga militer. Jangan sampai, ini punya sipil, dibawa militer, punya militer, dibawa sipil. Tidak bisa. Jadi, ini perbedaan. Contohnya gini, seorang pengacara, seorang avokat, dia diberi, suatu, kuasa, pada seorang, anggota TNI. TNI bisa, TNI AU, TNI AD, TNI AL bisa. Namun demikian, harus ada, sesuatu yang, perintah dari panglimahnya siapa? Ankumnya siapa? Tanpa ada ankum, tidak bisa. Hanya person memberikan kuasa, pada pengacara. Harus ada perintah dulu, dari ankum, dari panglimahnya, baru, ini dibuatkan, suatu kuasa. Demikian, oleh kena itu, penting sekali, nanti, jangan lupa. Sebenarnya lagi, oleh kena itu, ini, kita jeda dulu. Kenapa jeda dulu? Karena saya sudah, rasanya kok, haus, perlu adanya minum. Nah, minum apa? Tapi minumnya, ya, air putih lah, tidak ada, apa, itu apa. Dan saya, kenapa, nyantul di sini, kena chest. Terima kasih. Tewa Langka Adung ini, punya dua tanki silinder, isinya adalah, liquid foam, jadi tidak 100% air. Untuk mendorong, cairan liquid, kita menggunakan, silinder SCBA. Panjang selang, maksimal 15 meter. Walangka Adung ini, dioperasikan oleh sebuah tim, di mana mereka memiliki, kualifikasi yang lebih, di antara anggota yang lain. Kita sudah memperoleh izin, dari jasa marga, ketika ada kejadian di tol, Walangka Adung ini pun, bisa untuk masuk ke sana. Harapan saya, akrab di, mata masyarakat, ini adalah, unit pemadam roda 2, yang dipertugas, setiap saat siap, bila-bila terjadi, hal-hal yang bersifat darurat. Cerita penuh, inspirasi. Sosok-sosok pioner, di bidangnya. Berita bagus dari kota Anda, kami sajikan dengan lukas. Salam 2 jempol, 2 jempol, hanya di SPO News Update, dan Faktual. Desainer Diana Putri, lewat Diana Kutul, memang tak perlu diregukan lagi, karya-karya terbaiknya, dalam bidang fashion. Baru-baru ini pun, Diana dipercaya oleh, salah satu perusahaan jewelry, untuk berkolaborasi. Diana menampilkan 16 karya rancangannya, yang dipakai oleh, para beauty pageant, salah satunya seperti, Miss Great Indonesia 2018, Nadia Purwoko. Surabaya disebut, sebagai gudangnya musisi, bahkan dikenal, hingga ke nasional. Salah satunya, duo Chile yang satu ini, mereka mempunyai, bakat penyanyi sejak kecil, yang diharapkan, nantinya bisa menjadi, generasi bintang di Jawa Tibur. Mereka adalah, Sharla Alisa Wardana, dan Saskia Ariba Ataya. Ya, pemeriksa, ini, tadi, membeda antara, adanya, hukum sipil dan hukum militer nah memang inilah aturan-aturan militer tapi sekarang ini apapun bentuknya kalau memang menyesuaikan seorang istri salah itu tetap ada persoalan di sipil yaitu undang-undang sipil kalau ini ada ada disiplin, meskipun ada disiplin tetap suami kena pada suatu hukumannya dengan militer maka hati-hati ya, kenapa? kena jadi seorang istri TNI atau militer ini harus memang bersih, semua diatur pada ketentuan baik ke dinasan maupun di rumah dan sebagainya ini adalah sesuatu yang berbahaya sekali, makanya jangan coba-coba ada sesuatu yang ada hubungannya dengan undang-undang IT kalau IT IT 19-2016 itu yang paling rawan adalah pasal 27-28 rawan sekali ada penyemaran ada fitnah ini berbahaya ada ujian kebencian pasal 28 karena aturannya di pasal 45 ketika dia melakukan tindakan-tindakan seperti ini maka ancamannya 6 tahun maksimal sesuai dengan pasal 21 kuap bisa ditahan hati-hati gak usah kalau gak apa ya gak memang gak mengetahui gak tahu tentang undang-undang IT jangan main-main dong jangan iseng-iseng ya lebih baik nonton di SBO sambil tiduran sambil nonton jadi diberikan suatu penjelasan sekali makanya saya kok sampai ada sesuatu demikian berarti saya merasa apa yang sampai-sampaikan pencerahan informasi tentang hal-hal persoalan ini berarti kurang keseluruhan maka penting sekali agar nantinya akan kami buka pada masyarakat supaya masyarakat bertanya sehingga saya jawab kenapa kena supaya memahami arti suatu sanksi bayangkan hanyalah ngomong tentang jelek-jelek di pada khususnya pada handphone ya pada WA pada Israel dan sebagainya mau viralkan ini sudah kena sayang kena kejam undang-undang ini maka penting sekali hati-hati kalau kita bicara tentang reformasi tentang bicara tentang supremasi hukum tapi jangan demikian dong kalau dengan demikian kita ini harus kita harus kita berantas yaitu tentang pendidikan kalau bisa pendidikan tidak bayar dong kemiskinan kalau bisa diberantas dong kemudian korupsi diberantas dong nah kesehatan diberantas kalau itu sudah berantas saya yakin orang-orang tahu mindset bahwa ketika menggunakan sesuatu handphone yang melanggar tentang hubungannya dengan pidana kalau dulu saya gampang kalau pasal 310 311 antamanya 9 bulan tidak bisa ditahan sesuai dengan pasal 21 tetapi kalau hubungannya dengan handphone hati-hati tapi ingat ini apapun bentuknya kalau kita bicara masalah hubungannya dengan 310 311 KUAP penyamaran dan witna ini berarti agak susah untuk bukti kenapa bisa-bisa siapa ngomong gitu saya gak ngomong kecuali ada saksi saksi pun bisa diingkari maka ini penting tetapi kalau IT itu sudah bisa kena diviralkan semua tahu dari ini tahu 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 semua jadi siapa saja tidak boleh mewilalkan atau mentransfisikan mendebarluaskan tanpa izin dari yang punya kemenangan yang punya subjek hukum dan objek hukum jangan karena ini berbahaya sekali kata-kata ini tapi nantinya apapun putusannya itu tetap pada hakim salah benar tetap pada hakim kenapa ini praduga tak bersalah meskipun dikutada itu persepsi inesent tapi ingat kalau militer tidak ada dugaan kalau itu melanggar disiplin ringan jadi seorang istrinya mewilalkan tentang adanya ujian kebencian istrinya ini istrinya ini kena hukuman ringan yaitu 14 hari masuk tanpa adanya sesuatu praduga tak bersalah masuk dulu nah nanti hubungan disiplin urusan militer tetapi istrinya masuk di undang-undang sipil yaitu 19-2016 oleh karena membedakan ini susah sekali tapi ini adalah undang maka dengan demikian kita jangan coba-coba ketika membuat satu undang-undang sebetulnya undang-undang itu siapa sih apakah untuk kepentingan penguasaan atau kuasa atau pejabat atau penggede ini penting sekali filosofisnya ternyata undang-undang IT itu bukan untuk masyarakat bawa karena masyarakat bawa tidak ngerti apa sih sebetulnya ujian kebencian itu apa sih sebetulnya penyemaran itu apa sih benda fitnah itu kata-kata yang mana yang dianggap salah kata-kata mana yang dianggap tidak benar kata-kata mana itu sebetulnya kalau orang kecil tapi ingat tapi kalau sudah bicara masalah sudah ini kelasnya sudah menanggap ke atas dengan sendirinya cukup alasan bahwa dia mampu bertanggung jawab atas hukum maka saya gak menyalahkan satu apa ini sebagai satu nantinya apa ya cabuk pada yang lain sehingga saya berharap nantinya setelah hari ini tanggal ini bulan ini saya menyampaikan tentang saksi sanksi dan jeratan pasal itu ya istri anggota TNI ini jangan sampai nanti istrinya tidak akan buat begini lagi kasihan suaminya kenapa suaminya gak salah jadi salah ya sepertinya lalu kita bicara yaitu buruk muka termindibelah dalam arti kiasan demikian orang gak salah dipermasalahkan orang gak salah disalahkan kenapa kena aturannya ke dalam yaitu meliter TNI TNI itu ada pasal 8 pasal 8 ini seorang TNI harus bersih tidak bisa kena apapun nah itu seperti molekat putih bersih kalau hubungannya dengan burung burung apa burung mati itu putih bersih tidak boleh kena adanya yang hubungannya dengan kotoran maka ini sangat berat kalau sebagai TNI ya kalau hubungannya dengan keluarganya istrinya kena persoalan nah padahal ketika seorang TNI anaknya menjadi suatu kriminal contohnya kecelakaan nih atau tabrak tabrakan lalu lintas apakah seorang bapaknya kena nah ini menjadi satu perbedaan yang demikian apakah seorang TNI ketika anaknya bertengkar sehingga menyebabkan kematian apakah juga bapaknya kena jadi terbatas apakah pada istri atau pada anak maka penting ini undang-undang 25 2014 harus ada satu penjelasan khusus sehingga ini terbatas pada istrinya anaknya cucunya cicitnya apakah terbatas pada istrinya maka penting ini harus ada satu apa di agendom ada penjelasan sebagainya itu nanti urusannya adalah urusan liter kami tidak bisa memberikan sesuatu yang berhubungan kekuatan tentang undang-undang ini nah saya yakin nantinya setelah melihat SBO tapi saya kira tidak akan ada terulang kembali jangan ulang kembali masalah-masalah yang kelihatannya sangat sensitif sekali ketika berhubungan dengan timpinan kerap kena berhubungan dengan penguasa atau pendekede hati-hati atau berhubungan dengan TNI hati-hati jangan sekali-kali membuat seperti jeratan hukum ini adalah kalau saya sampaikan hati-hati kenapa kena undang-undang IT ini undang-undang berat kelihatannya sepele tapi ancamannya enam tahun sesuai dengan pasan 45 hati-hati saya sampaikan harus hati-hati kalau menghadapi persoalan-persoalan IT lebih baik ngomong di depan ngomong jelek ngomong apapun jangan pakai handphone lebih baik pakai mulut tidak ada masalah tapi apapun mungkin yang susah nah jangan sampai nah tapi ini nanti berhubungan dengan ada ahlinya yang nantinya ketika berhubungan dengan IT itu ada ahli dari bahasa sebagai warisiknya dari bidana jadi tanpa adanya saksi ahli tidak bisa memenuhi sebagaimana yang disampaikan yang itu itu kenapa sepele tapi biayanya luar biasa kena menghadirkan sekolah ahli tapi ahli yang ditunjuk oleh penyedik baik ahli bahasa ahli bidana dari universitas manapun bisa ya yang penting ahli itu harus memenuhi standar ahli harus ada sertifikasi harus ada memang punya satu karya ya karya itu membuat buku ya karya sudah bicara masalah hubungannya dengan di masyarakat sebagai narasumber itu baru kurikulum IT-nya kalau disebut ahli maka ketika kurikulumnya tidak sesuai tidak bisa disebut ahli namun demikian karena saya seorang lawyer pengacara awokat tidak bisa meskipun titel saya sebagai ahli tapi tidak bisa digunakan ahli tersebut karena nanti ada dua persoalan baik objektivitas maupun sejumitas maka saya tidak berani meskipun punya karya buku banyak sekali namun saya ketika ditunjuk ahli saya keberatan karena nanti tidak objektif itu ya saya sampai oke nah oleh kena ini kita sudah panjang lebar jadi semoga kita ini lagi rasanya kalau sudah bicara sendirian ini ya kebetulan tidak ada Mbak Agnes disini jadi saya perlu sekali ada apa ya minum supaya greng begitu nah greng ting-tong nah oke cukup panjang kalau kita harus membahas tentang YKP sebenarnya karena perjalanannya pun juga membutuhkan belasan atau bahkan puluhan tahun kita berdiskusi tentang korupsi saya sepakat kalau korupsi diberantai sudah lah bismillah sepakat mengembalikan citra publik kembali untuk menguatkan komitmen terkait dengan pemberantasan korupsi kita perlu menguatkan kejaksaan yang sebenarnya prosesnya sudah on the track ACPM kuat atau tidak menurut saya itu adalah biar kejaksaan yang akan menguraikannya semuanya manajemen langsung melakukan evaluasi jelang dikulirkannya putaran 2 kompetisi Liga Indonesia hanya sebagai gelandang bertahan minims juga bisa diplot sebagai back tengah pasan dari coach rival salam untuk semua fans dan dia juga harap untuk cepat ke sini untuk gabung dengan tim selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Udah kaya payung aja nih. Terima kasih, terima kasih. Untuk ini tepuk tangan lagi. Pak Bo, tepuk tangan. Untuk Pak Bo. Setelah tepuk tangan. Baru kita. Sampaikan. Diluar tema, boleh audiensi. Sama salah satu dengan tema, boleh. Diluar tema, tema gak apa-apa. Ini diluar tema, boleh. Ketika ada sesuatu persoalan-persoalan. Tanya jawab, kenapa? Kok saya lemparkan pada audiensi. Supaya pinter. Kalau sudah pinter, cerdas, hukum. Tidak terjerat oleh sanksi dan jeratan pasal IT. Nah, seperti istri anggota TNI. Karena gak nanti hukum. Maka terjerat. Nah, oleh karena itu penting sekali. Untuk ini saya lemparkan pada audiensi. Untuk diluar sanksi tentang terjerat IT. Ya, kan untuk itu. Saya sampaikan. Saya. Apa ya. Untuk ini. Supaya audiensi juga. Makanya. Mbak Marni ini kelihatannya. Mbak Marni. Ada Pak Hariti. Ada Pak Enggi. Ada Pak Ango. Mongok. Ya. Waktunya panjang. Masih 30. Terima kasih atas waktunya, Pak Bowo. Nama? Nama saya Irsa Dunibat. Pekerjaan? Pekerjaan. Advokat. Advokat. Ya itu, Advokat. Kalau bisa kesini. Supaya ngerti semua. Apa yang ditanyakan? Ini yang perlu saya garis bawahi ya. Tentang masalah istri dandim. Kenapa? Kan sebenarnya kalau menurut aziz hukum itu kan yang bersalah yang kena sanksi. Tapi ini yang berbuatkan istrinya. Tapi kenapa kok dandimnya juga kena sanksi sampai dicopot dari jabatannya. Seperti kasus dandim kendari itu. Jadi kira-kira itu dasar hukumnya apa? Itu saja Pak Bowo yang perlu saya tanyakan. Terima kasih atas waktunya. Ya, sama-sama. Terima kasih Pak Irsad ya. Selaku Avokat ya. Ini wakili Avokat Surabaya nih. Ayo Mbak Nih. Apa itu Mbak Nih ya Duh? Selamat malam Pak Bowo. Oke. Saya mau bertanya. Kalau saya marah-marah. Ya terus. Saya masukkan ke HP, WA, Instagram, Facebook. Apa ada sanksi hukumnya? Apa ada sanksi hukumnya? Terima kasih. Oke. Kemudian. Gak apa-apa ini masih lama. Gak apa-apa lama. Ayo. Ini hostnya saya sendiri. Selamat malam. Hostnya ini familiar. Ya gak? Selamat malam Pak Bowo. Malam. Saya Ibu Sumarni. Dari Pondok Chandra. Ya. Nah ini biasanya ibu-ibu itu kan suka ngerumpih Pak Bowo. Suka rasan-rasan. Wah ini. Kalau sekarang ini pasti ya harus hati-hati Pak Bowo ya. Ya. Jadi gak bisa rasan-rasan lagi ya. Gerakan tutup mulut Pak Bowo kayaknya ya. Ya. Jadi takut kalau mau ngerasa-rasan nih ya. Begitu aja. Dari saya Ibu Sumarni. Namanya Ibu Sumarni ya. Ibu Sumarni Pak Irsad. Ah ini saya rapel. Jadi di sini saya lemparkan lagi ya. Untuk Pak Irsad. Pak Irsad nih. Selaku Avokat ya. Yang mewakili Surabaya nih. Pak Irsad. Ini istindahan di. Tapi memang di dalam asasi legalitas. Asasi legalitas ya. Ini belum rancangan undang-undang KAP. Belum diketok dan belum dilaksanakan. Belum disosialisasikan dan belum bisa diefektifkan. Jadi ada asas. Ya maksudnya asas legalitas kini. Tidak ada sesuatu yang dapat dipidana kecuali ada undang-undang. Nah. Kalau ini hubungannya dengan sipil. Jadi kalau gak melanggar sesuai dengan undang-undang. Tapi bisa dipidanakan. Itu. Namun demikian. Ini dandem istrinya melakukan sesuatu. Suaminya kena. Nah. Makanya. Meliter itu bahayanya punya istri. Jangan main-main. Harus punya sesuatu pendidikan yang memang benar-benar. Harus gak bisa. Seperti ini. Nah. Kenapa? Mengakibatkan ekses dari aturan IT. Sangsi yang berumur IT. Ujaran kebecian, penyemaran dan sebagainya. Kena undang-undang 25 tahun 2014. Yaitu tentang disiplin militer. Pastinya delapan. Jadi disiplin militer itu membangun internal. Di keluarganya maupun internal. Tidak ada satu bersih. Tidak boleh. Melanggar. Peraturan penundang-undangan. Nah. Ini saya garis bawahi. Tertipan undang-undang harus siap dan sebagainya. Ini adalah militer. Gak boleh. Kalau dengan melanggar. Tentang undang-undang. Kena. Kenapa? Tadi sangsi ringan. 14 hari langsung masuk kurungan. Kalau sangsi berat 21 hari. Itu adalah undang-undang sudah diundangkan. Maka jadi. Setiap. Punya. Istri. Harus diberikan sesuatu yaitu sosialisasi. Maka dengan demikian. Ternyata. Apa yang saya sampaikan. Dalam. Dialog hukum bersama saya ini bawah. Maka ini punya manfaat besar. Sehingga orang tahu. Sehingga gak akan melakukan. Sebetulnya sepele. Maka itu gak bisa dikenankan. Sanksinya ada. Sanksi militer pada suaminya. Nah. Kemudian. Tadi Bu Ani. Jangan. Kalau marah-marah silahkan marah-marah. Gak usah pakai handphone. Kalau marah-marah. Ternyata marahnya di luar. Ya. Kontrol. Nanti jadi penyemaran. Fitnah. Ujar kebencian. Kena pasah. Ingat. Pasahnya 6 tahun. Bisa dapat di tahan. Jangan. Gak usah main-main handphone. Sudahlah. Kalau bisa. Gak usah main handphone. Kalau ada sesuatu. Hal lain tidak benar. Ini ada sesuatu. Bunganya. Hawk dan sebagainya. Gak usah disiarkan pada orang-orang ya. Itu jebakan Batman dan Superman. Apa yang sampaikan Mbak Marni tadi. Lebih baik. Lebih baik. Kalau sekarang. Ini jamannya tutup mulut. Gak usah ngerasan-ngasan. Kalau ngerasan-ngasan. Lebih baik seperti dulu. Ya itu. Petan-petan. Lebih ngerasani. Gak ada. Oh. Bu Inem. Bu Tuti. Bu Siti. Bu apa-apa. Oh itu begini. Tongos dan sebagainya. Apa-apa. Lebih baik demikian daripada. Pakai handphone. Ya itu. Oh. Ampengnya. Bu Siti. Ongos. Bu Siti itu. Ngetutan. Ya sudah. Gak usah pakai itu. Dirasakan pakai handphone. Lebih baik. Ngomong aja. Demikian. Terima kasih. Sehingga apa. Sehingga tidak terjerat. Pasal 2728. IT. IT itu apa. Ya hubungannya dengan adanya IT itu. Undang-undang 19. 2016. Informasi. Ya. Jangan. Lebih baik. Lupakan saja. Demikian. Nah ini saya kembalikan. Pada audensi. Maktunya panjang. Lebar. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah ini. Ini gini Pak Bo. Saya lebih tertarik sama undang-undang. IT nya itu. Ya. Ini masyarakat kita ini kan. Beraneka macam. Ya. 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 Terus ada masyarakat itu. Yang kalau ngomong saya enaknya. Terus kalau mau. Ditulis Dewa. Di media. Medsos. Nah itu kan. Kadang-kadang mereka itu. Nggak ngerti pilihan katanya itu gimana. Nyusun kalimat itu bagaimana. Kan disusun saya enaknya sendiri. Ya. Kadang-kadang kan seperti itu. Mereka itu. Nah mereka itu kebanyakan tidak bisa membedakan. Mana yang kalimat itu bisa mengarah pada pencemaran. Ujaran kebencian. Apa dan lain sebagainya itu. Nah itu nanti kan otomatis membutuhkan orang-orang yang ahli. Seperti dikatakan Pak Bawo tadi. Ahli bahasa. Ahli apa. Itu kan dibutuhkan semua itu. Nah kalau mereka terjerat itu. Untuk nyari apa. Saksi ahlinya kan juga. Mengeluarkan duit itu. Mereka itu. Nah itu gimana ya kan. Nah terus. Apakah. Setiap hukum itu. Undang-undang itu. Itu dijadikan itu kan. Tujuannya itu untuk menciptakan kebaikan bagi. Masyarakat. Supaya masyarakat lebih tertib. Lebih baik. Lebih apa itu ya. Nah dari sini. Saya melihat ini. Ada satu ayat ini mengatakan. Wala takfu ma la isha laka bi ilmun. Dan jangan mengikuti pada sesuatu yang kamu tidak memiliki ilmu. Tidak memiliki pengetahuan. Nah di sini ini kaitannya juga. Jadi masyarakat. Kalau tidak mengetahui. Tidak mendapatkan informasi yang jelas. Maka anda usah berkomentar. Satu. Ini dalam tataran masyarakat. Nah si tukang membuat hukum. Tukang membuat undang-undang. Ini juga harus juga sama. Wala takfu ma la isha laka bi ilmun itu juga berlaku. Bagi pembuat undang-undang. Jadi kalau si pembuat undang-undang itu juga harus memahami. Filosofi hukum itu gimana. Hukum itu dibuat tujuannya untuk apa. Lalu bagaimana kalau hukum diterapkan. Bagaimana penerapan terhadap masyarakat. Apa dampaknya terhadap masyarakat. Nah ini juga harus di pikirkan. Nah ini menurut Pak Bowo kira-kira gimana Pak Bowo. Terutama dari sisi. Undang-undangnya itu sendiri. Terima kasih. Ada yang tanya lagi. Kediatannya berat-berat lagi. Oh iya. Oleh karena penting sekali ya. Ini kelihatannya. Apa yang disampaikan oleh. Pak Jena Arifin ini. Nanti akan saya jawab. Tapi suka juga yang baik. Bagi anda yang melewati jalan-jalan yang ada pekerjaan seperti ini harus bersabar untuk antri. Memang mengingat pekerjaan ini bertujuan untuk kelancaran berlalu lintas. TOS mencoba untuk menggali informasi terkait program-program pekerjaan yang dilakukan oleh pemerintah. Yang bertujuan untuk kenyamanan bagi anda dan masyarakat. Sasi Kantos. Usama saya. Anda di S.B.D.C. S.B.D.C. Inilah anang warga Dharma Wangsa. Seorang driver ojol dan Chris Tanto alias Yanto 45 tahun. Sebagai pengedar sabu warga jalan Kupang-Sengunting Surabaya. Terpaksa berurusan dengan anggota Sat Narkoba Polrestabes Surabaya. Samuji 59 tahun warga Legok Litar hanya bisa tertunduk dan membawa TV hasil curiannya di warung di Terminal Joyoboyo Surabaya. Sang kakek ini naikkan mencuri TV lantaran ketagihan judi belian. Keluarnya semburan minyak bercampur air yang di wilayah Kutisari memang menjadi fenomen geologi. Dan menjadi perhatian tersendiri bagi pakar geologi maupun badan geologi Kementerian ISDM. Saya Handoko Teguh Wibowo sebagai Ketua Ikatan Ahli Geologi Indonesia Peng dan Jawa Timur. Saksikan faktual hanya di SBO TV. 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 Ya oke kita kembali lagi ya. Kembali ke dialog hukum bukan ke laptop nih ke dialog hukum kembali ke Pak Jaina Arifin. Memang apa yang disampaikan Pak Jaina Arifin itu seorang pembuat undang-undang ini harus ngerti paham tentang filosofis apa itu hukum. Filosofis ilmu dan sebagainya dia harus ngerti tentang hukum undang-undang. Ilmu hukum undang-undang itu ngerti dulu. Apa sih ilmu hukum undang-undang sehingga apa yang tersilat dan tersilat itu dimengerti. Yang membuat undang-undang nggak ngerti apalagi yang membaca yang ngerti nggak tahu. Maka dengan demikian haruslah membuat undang-undang dikompromikan dulu pada masyarakat. Baik itu tokoh maupun orang-orang yang memang apa yang dimasuk. Jadi begini. Jadi kenapa saya katakan bahwa undang-undang dibuat harus di tengah-tengah masyarakat. Kalau dulu undang-undang dibuat oleh raja di alun-alun. Inilah undang-undang apa yang menjadi watbah seorang raja. Apa yang menjadi perintah seorang raja. Itulah yang namanya undang-undang. Kalau dulu. Tapi sekarang nggak. Hei undang-undang cepat. Bisa. Undang-undang. 12 hari. Rantang-undang KPK. Cetok, cetok, cetok. Itu nggak bisa. Kenapa? Kena antara pembuat. Melaksanakan dan mengerima. Nggak ngerti. Contohnya apa yang disampaikan Pak Jenaripin. Saya harus ngerti. Kalau nggak ngerti janganlah. Yang ngerti ini adalah orang yang ngerti hukum. Bagaimana sepertinya undang-undang KAP. KUAP ini berlaku sepertinya up to date ya. Sepanjang masa. Sampai mulai saya telanjang sampai sekarang masih KUAP. Perdataan begitu. Ternyata dibuat oleh sekarang ini banyak yang nolak. Kenapa? Kena merasa hal-hal ini bahwa undang-undang itu berlaku. Apakah undang-undang untuk penguasa. Apakah undang-undang untuk masyarakat. Jadi sebetulnya undang-undang dibuat ini harus adanya kompromi. Baik masyarakat. Baik tentang DPR. Baik eksekutif dan kompromi. Jangan sampai undang-undang dibuat untuk kepentingan. Baik kepentingan partai. Baik kepentingan DPR. Itu nggak bisa. Kalau gitu. Contohnya ya ini. Undang-undang IT ini. Orang nggak tahu jadi kenapa itu. Kalau gitu semua kena penjara. Ketapa? Nggak ngertinya tentang apa yang tersulat. Apa yang terbaca. Oleh kena itu. Undang-undang IT ini bahaya sekali. Ibu-ibu jangan latah. Tentang IT. Jangan. Saya tanya jangan. Ingat. Kalau sudah kena perkara hukum. Ingat. Sekarang Bapak melihat bagaimana kondisi hukum. Ketika orang nggak mampu hukumannya begitu. Orang mampu begitu begitu. Kan ini sesuatu yang kita logikakan. Kita tahu sehari-hari bagaimana. Sebagai contohnya. Ketika hukum ini tidak orang. Tidak punya. Orang nggak ngerti apa-apa dan itu. Ingat. Apapun asas fiksi itu. Ketika orang melanggar kena. Makanya jangan sekali-sekali. Kalau sudah enam tahun. Ingat. Kalau orang nggak punya apa-apa. Hukumannya. Berat sekali. Orang yang kuasa. Ringan sekali. Ini perlu disampaikan pada masyarakat. Sehingga jangan sampai kena persoalan hukum. Habis semua. Apalagi tentunya. Kena narkoba aja. 0,0. Kena tuntunannya delapan tahun. Kalau bisa mati. Itulah hukum. Tapi saya nggak bisa mengkritisi ini semua. Kenapa? Karena tidak kemampuan dan masyarakat contohnya begitu. Janganlah melanggar hukum. Ini IT saja enam tahun. Jadi nanti bisa-bisa dimaksimalkan. Lima tahun. Yang penting kalau bisa. Nggak usah telatar tentang IT. Apa yang disampaikan oleh Pak Janda Arifin tadi. Memang benar. Tapi ayatnya saya lupa. Tapi nanti akan saya ingat-ingat. Ayat apa ya ini ya? Oke. Demikian. Mungkin ada lagi yang kita tanya. Ya. Malam Pak Bawa. Ya. Ya. Ini menggarisbawahi untuk asas fiksi Pak. Ya. Ini terus terang kita warga negara atau Indonesia rakyat termasuk saya ini penduduknya. Ini terus terang mengenai asas fiksi ini sangat kita ini rasanya terjerat oleh hukum malah. Kita sebagai saya warga ini penduduk atau Surabaya ini kita ini terjerat oleh hukum. Terus gimana? Ini contohnya yang ada terjadi di kita di tambah langon. Ya. Itu di tempat saya itu kita nggak tahu undang-undang untuk peruntukan tanah itu di undang-undang berapa. Atau gimana caranya itu. Apa proses apa untuk mengenai peruntukan tanah itu seperti apa. Kita nggak tahu. Tetapi dengan sistem asas fiksi yang Bapak sebutkan itu di dalam persidangan yang mungkin Bapak atau beberapa itu. yang bulan lalu kita itu terus terang asas fiksi ini yang dikularkan oleh hakim. Inilah yang mungkin nanti yang di tanggal 15 ini mungkin besok itu akan kita ada persidangan lagi Pak. Ya itu ya mungkin dari pihak-pihak seperti pemerintah kita sendiri ini asas fiksi itu dijunjung tinggi. Termasuk ya maaf ini sendiri yang terjadi yang di baru-baru ini adalah mengenai pasal ITE. Sama. Dari pihak istri Dandim sendiri nggak tahu mengenai ITE. Nggak tahu pasal ITE nggak tahu. Dia hanya mencurahkan di asisi hatinya dia yang mungkin apakah itu benar ya. Saya nggak tahu apakah itu benar. yang di ciutannya itu. Yang saya nggak tahu. Tetapi itu harus permasalahan itu yang dia keluarkan itu pastikan ada sesuatu di hatinya dia yang menurut ini harus dikorelasikan. Nanti apakah benar yang di ciutkan itu. Itu harus ditelusuri lagi. Pas benar nggak itu. Bukan dalam hati kita itu harus ya ini sudah kalau nggak sesuai dengan atasan yang bawaan harus dikenakan hukuman. Atau yang terjadi yang di saya. Rakyat kecil harus dihukum. Dengan asas fiksi itu mau tidak mau harga ditambah langon harus dikasih harga yang tidak sesuai. Dan itu terus terang apa di sini kan proyek-proyek di tempat kita atau di yang sekarang lebih apa dipokuskan. Namanya kan JLLB ya. Jalur Lingkar Luar Barat. Itu terus terang itu sangat apa akan membantu perekonomian di Surabaya Barat memang. Tetapi janganlah akan menjadikan warga ditambah langon atau tambah sawi langon ini menjadi warga yang termiskinkan. Atau yang ya kita nggak bisa membeli rumah lagi lah. Itulah yang terjadi. Mungkin dari saya seperti itu. Kenapa ya pasal fiksi itu lebih dikedepankan daripada kita terus terang para penegah hukum atau siapapun yang ada DPR atau itu. Harusnya kan memberikan suatu ya informasi dulu atau seperti apa kepada seluruh kalayak atau warga atau ya kalau kita nggak tahu kita diberilah pendidikan dulu untuk mengenai hal ini. Terima kasih Pak Bu. Selamat malam. Terima kasih Pak Iki. Jadi ini benar sekali asas itu tidak akan berubah memang. Kalau peraturan hukum itu udah ubah-ubah begini. Nama asas misi pun peraturan berubah asas tidak bisa. Asas legalitas. Asas tolum delektum. Dan asas yang lainnya. Ini tidak bisa berubah karena asas itu sampai kapanpun berkembang. Nah oleh karena itu penting sekali memang apa yang disampaikan di tambah langon itu. Itu sebetulnya kalau kita lihat itu merampas. Itu merampas itu pemerintah kota itu. Eh nggak tahunya satu setengah juta nilainya. Padahal nilai tanah itu tidak segitu. Berarti apa? Inilah bahwa pemerintah kota adalah benar. Ternyata ada sesuatu yang salah. Tetapi nggak pernah di expose. Ini setiap keadaan melek. Kamu main-main. Ya kan? Kamu main-main kan kecuali setiap ikat tanah hijau. Oh USPPN itu weh kota Madiat. Tapi hamilnya dirapas. Ya saya nggak bayangkan. Ketika pemerintah ya. Nantinya membuat suatu proyek. Ketika ada sesuatu yang hubungan dengan tanah sewa kota Madiat. Surat Ijo. Sudah nggak bisa apa-apa. Yang sedikit aja. Ketika ini nggak mau. Eh konsignasi lah. Jadi pengadilan nggak tahu apa-apa. Eh pengadilan dipakai sebagai satu persoalan. Dan. Nah. Oleh kena untung. Alhamdulillah. Ada seorang asosite Profesor Dr. Sunaroli Bawo. Saya sendiri. Berjuang untuk orang-orang seperti ini. Andai kata nggak ada saya. Siapa yang merdulikan. Siapa yang peduli. Nggak ada yang peduli. Ini. Hukum itu hanya untuk. Bawah. Orang nggak punya. Tadam ke bawah. Tombol di atas. Kalau pemerintah nggak mungkin dikinikan apa. Lah itulah. Biar tahu. Bahwa. Inilah kondisi hukum. Fakta tetap fakta. Tidak ada prediksi. Tidak ada multi tahap share bagi saya. Fakta ini. Kenapa? Karena saya ada yang nangani persoalan-persoalan. Pas action maupun di PT UN. Jadi. Hal ini. Andai kata kadang saya. Sudah amblas itu. Dirombak-rombak. Dirobek-robek. Hatinya masyarakat akan terrobek. Demikian. Robek hatinya masyarakat itu. Biar tahu. Ini loh. Jangan hanya lah. Yang baik aja. Tapi kejelekan. Ini harus dibuka semua. Jangan. Nah inilah. Namanya reformasi. Fakta. Nggak ngerasani. Nggak IT. Tapi kebenaran inilah. Yang saya sampaikan. Nah. Menurut. Pak Arifin. Pak Eki. Benar gak saya ini? Ya. Benar. Ibu-ibu benar gak? Benar. Ibu-ibu terobek gak artinya? Ya. Benar gak? Ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Ada lagi yang tanya. Kebetulan. Ini. Ada itu. Sebentar ya. Ya. Ini saya tambahin lagi ya. Apa? Ya. Mengenai asas fiksi itu ya. Ya. Asas fiksi. Nah asas fiksi ini. Kan. Masyarakat itu tahu. Tidak tahu. Dianggap tahu. Tahu. Ya. Maka hukum itu jalan. Ya. Tapi ketika. Ada pihak-pihak pemerintah. Yang sudah mengetahui tentang hukum. Ya. Tahu undang-undang. Ya. Lalu mereka ini. Melaksanakan tugasnya. Itu tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang. Ya. Hukumannya gimana kira-kira ini. Jadi jangan hanya. Ya seperti katakan Pak Bowo. Hukum itu hanya untuk. Mita seorang kecil aja. Bagaimana kalau pemerintah. Yang mengetahui hukum. Yang paham hukum. Lalu mereka tidak. Lalu mereka mengabekan. Tentang undang-undang. Tentang hukum itu. Gimana? Hukumnya. Terima kasih. Pertama. Hukumnya kualat. Gailok. Kedua. Ya. Memang harus ada. Diuji. Ada. Ada kalau pemerintah buat suatu keputusan. Yang berhubungan dengan. Undang-undang 586. Undang-undang. 9. 2004. Undang-undang 51. 2009. Ada pasal 1. Ketiga. Individual. Konkret. Suatu keputusan tersebut. Ada pasal 53. Perbatuan hukum. Ada pasal 55. Jangka waktunya. Tentang ini. Apa. Tiga bulan. Ada. Tentang. Yang baru ini. Yaitu. 30 tahun. 2014. Yaitu. Undang-undang. Tentang administrasi. Negara baik. Yudikatif. Eksekutif. Nah. Yang paling berat itu. Adalah hukum. Gak ilo amek walat. Itu paling bahaya ya. Semua itu orang akan mati. Orang gak bisa. 100 tahun. Ya itulah. Ya. Saya sendiri nanti akan mati juga. Amarum. Tapi generasi. Apa yang disampaikan. Amal baiknya. Ketika orang mencapai-capai orang bawah. Orang akan dikenang sepanjang mata. Sempanjang bukan mata. Sepanjang apa. Masa. Demikian ada yang tanya. Selamat malam Pak Bowo. Malam. Nama saya Suryan Ningsi. Dari Kertajaya. Saya mau tanya. Kalau orang-orang besar itu korupsi. Lalu diolok-olok atau disyukurin. Bagaimana menurut Pak Bowo. Boleh apa tidak. Mohon jawabannya. Terima kasih. Orang korupsi kalau diolok-olok. Betul. Benar itu. Korupsi. Kalau dia itu diputus salah. Diputus korupsi. Nah. Bisa diolok-olok. Kenapa? Kena ada empat hal. Dalam hal ini adalah merupakan satu bagian. Dari pendapat seorang Profesor Bowo. Jadi. Ada empat hal. Pertama. Biar dengar semua ini. Pertama. Ada suatu pemberantas korupsi. Kedua. Kalau itu salah. Kedua. Harus ada pemberantasan. Tentang pendidikan. Harus pendidikan settle. Ketiga. Ada sesuatu yang berhubungan dengan kesejahteraan. Ya. Orang-orang tidak punya. Ini mau dibakar di mana. Apa dibakar di kolong jombatan sama penduduk kota itu. Tidak apa-apa. Kalau itu ya. Masak dikasih satu setengah. Nilai apa nilai tanah itu ya. Kemudian keempat. Ini penting sekali. BPJS. Kesehatan. Dinaikkan. Terus. Akhirnya orang-orang tidak bisa. Bayar. Kalau tidak bayar. Eh. Mereka katanya Mbak Marni suruh mati ya. Seorang tidak punya. Masak mati ya. Ya. Katanya Mbak Marni. Ngomong tadi. Kapan itu. Tapi ini tidak bisa ya. Insya Allah ya. Saya sampaikan. Kepada dokter. Tentang tenaga medis. Kalau bisa. Orang-orang tidak punya. Tolong. Apa yang menjadi. Sumpah jabatannya. Eh. Seorang dokter. Baik. Baik dokter umum. Dan sebagainya. Itu harus ditangani. Sebagaimana. Sumpah jabatan. Sumpah. Seorang. Profesi dokter. Ini penting. Karena saya tahu. Karena anak saya dokter muda. Jadi saya tahu. Tentang sumpah tersebut. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.